Awal mula ibu memutuskan untuk menjadi seorang wanita entrepreneur Itu dikarenakan suatu ketika anda diculik Sehingga timbul keinginan untuk menjadi seorang pengusaha Bisa diceritakan? Kalau saya harus belanja tiap bulan ke Jakarta tuh dia udah gak senang Pernah suatu kali itu dia tinggalin saya Dia lambat-lambatin saya diantar ke bandara sampai ketinggalan pesawat Jadi saya buat inovasi-inovasi menu terbaru Ada bakso, ada ini, ada itu Karena lagi suhu politik panas saat itu Saya buatlah namanya sesuai dengan kondisi politik saat itu Kafe-nya aja kafe akal sehat gitu kan Menu-menunya ada ayam geprek 02, bakso hoa, mie huru hara Pokoknya macam-macam Mie manohara? Huru hara Huru hara Apa, estelar KPU Banyak lah Pokoknya berhubungan dengan apa? Dengan Sampai ada otak-otak cebong ya Otak-otak cebong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back on Arnia di Signori Channel Tempat kita berbagi inspirasi dan motivasi Signori vendor yang tidak terkalahkan Inspiring person kita kali ini really incredible Edita Deviani Ketua kita Inang Aceh Sebuah organisasi yang punya misi menjadikan Inang Aceh yang kreatif, inspiratif, talentif, dan aktif Sehingga bisa terlibat secara aktif dalam membangun ekonomi keluarga dan juga ekonomi Aceh Mantan Pramugari Garuda ini telah berulang kali jatuh bangun dalam membina bisnis Juga pernah gagal ketika mencalonkan diri sebagai anggota legislatif untuk pemilihan Aceh Utara Namun semangat perjuangan dari Ibu Dita ini tidak pernah suruh Dan hari ini beliau bangkit kembali dengan bisnis pakaian dan kafe Signori vendor hari ini kita akan bercerita tentang perjuangan dari Ibu Dita dalam membina bisnis beliau Dan juga tantangan-tantangan yang dihadapinya Dan salah satu tantangan terbesarnya adalah suami tidak pernah mendukung Kemudian kepada para signori vendor yang mendapat manfaat dari channel ini Baik berupa informasi, istirasi, dan motivasi Silakan menekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan terhadap misi channel ini Dan kami selalu mendoakan agar para signori vendor selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera Signori vendor yang tidak terkalahkan Elisabeth Stein Wanita dari Colorado, Amerika Serikat Seorang pakar gizi Dia merencanakan untuk membangun sebuah usaha berwira swasta Sebagai ahli konsultan kesehatan terpadu Nah, untuk mempromosikan perusahaannya ini Elisabeth mengikuti sebuah pameran triathlon Agar pengunjung pameran tertarik untuk mendatangi stannya Elisabeth menyediakan kuih muffin Bebas gluten Dan apa yang terjadi Rupanya pengunjung sangat menyenangi kuih muffin yang dibuat oleh Elisabeth Dan banyak yang bertanya bagaimana cara membuatnya Hal ini menimbulkan ide baru bagi Elisabeth Dia mulai berpikir untuk berpindah profesi Dari konseling kesehatan ke pembuat makanan Di waktu yang lain, Elisabeth mengikuti sebuah pameran makanan Dan dia datang dengan kuih muffinnya Hanya dalam beberapa jam dia mampu menjual 10 ribu USD Kalau dirupiahkan sekitar 150 juta Kejadian ini mengubah cara pikir Elisabeth Dia berhenti untuk meneruskan usahanya sebagai konseling kesehatan Dan berpikir untuk berbisnis makanan Dan hari ini, Elisabeth dikenal dengan pendiri perusahaan Gronola Yaitu menu untuk sarapan pagi Dengan nama perusahaan Purely Elisabeth Dan perusahaan sekarang ini menjadi perusahaan besar sekarang Dan dia juga memberi nasihat kepada kita semua Kita harus dikelilingi oleh orang-orang yang penuh semangat Dan mendukung kita untuk terjun di bidang bisnis Tidak perlu terlalu risau dengan perencanaan yang matang Yang penting memulai Terlalu banyak orang yang terjebak dengan perencanaan yang sangat luar biasa Tetapi tidak pernah memulai usaha tersebut Oke, Signori Benar Hari ini, orang-orang yang sangat luar biasa Ibu Editha Deviani Nah, kita akan berbincang-bincang dengan ibu ini Bagaimana beliau yang juga seorang akademisi Berpendidikan Master Peranganan Bencana Tapi beliau terjun juga sebagai pengusaha Pengusaha butik Kemudian juga pengusaha kafe Kemudian juga terlibat di organisasi Kita Inong Aceh Yang bergerak dalam pemberdayaan wanita untuk lebih kreatif Kemudian juga di beberapa kegiatan lainnya Kita akan berbincang langsung dengan ibu Editha Oke, Ibu Editha Ini ada yang menarik Karena saya dengar bahwa Awal mula ibu memutuskan untuk menjadi seorang wanita Katakalah entrepreneur Itu dikarenakan suatu ketika Anda diculik Sehingga timbul keinginan untuk menjadi seorang pengusaha Bisa diceritakan? Ya, benar Bang Jadi awal mula Cita-cita itu dari awal S1 itu memang harus jadi dosen gitu Jadi begitu selesai Langsung daftar S2 Jadi seiring lagi kuliah kan Saya ngajar juga di Loks Mawai kan Jadi suami setia tuh menemani Antar jemput setiap minggu PP Loks Mawai, Bandai J Jadi satu ketika Suami nggak bisa nganterin Disuruh pulang pergi Nek L300 sendiri Itu dengan berat hati juga sebenarnya kan Yang berat hati siapa? Suami Suami yang berat hati Kalau saya dari dulu kan Kayaknya masih belum nikah Memang biasa pulang pergi Nek L300 Tapi sebelum nikah sepertinya Suami tidak berat hati Tapi udah menikah kayaknya Cuman hari itu karena memang nggak bisa Kalau nggak pasti diantar Jadi mungkin feelingnya kuat gitu ya Istrinya bakal kenapa-kenapa ya Jadi pulang Sampailah malam di Sigli Udah mulai turun semua penumpang Udah terlihatlah gelagat aneh dari supir gitu kan Akhirnya Udah ada kejadian nggak enak ya Udah ditutupin semua kaca Saya disuruh pindah ke depan gitu kan Sebentar Penumpang lain ada di mobil? Udah turun semua Jadi disitu mulai gelagat-gelagat nggak enaknya gitu Saya dengan baterai HP udah mau habis Dia udah maksa-maksa pindah ke depan Mungkin saat itu ya Kalau dia ada kernet Selesailah saya ya Tapi karena dia sendiri Jadi masih bisa melawan gitu Karena dia kan kendaraannya dia laju terus Tapi dia Perbuatan yang nggak enaknya Dia lakukan juga terus Saya udah bilang Saya langsung ngasih sama suami Tapi nggak panik juga gitu kan Takut suaminya juga panik Dan jawabnya Jalan terus ke arah Banda Aceh Nggak tahu di mana ketemunya Ini plat BL-nya kan langsung buka ini BL-nya ini-ini-ini Nomor HP-nya saya nengok di spion supir gitu kan Kalau saya kenapa-kenapa Dia berarti yang iniin Jadi suami langsung tancap dari loks mawe Kakak juga gitu Memang HP mati saat itu udah nggak hidup lagi Jadi dengan kondisi udah bingung Pokoknya terakhir Di ulegli kalau nggak salah Dia turun Saya langsung keluar lari Jadi pas lagi ada orang itu udah jam sekitar Jam 1 malam gitu kan Karena memang lama dibawanya Dia pelan gitu Karena memang nggak ini Harusnya dari jam 12 Dia nyampe Apa jam 11 gitu Akhirnya Saya turun Dan ribut-ribut lah disitu Suami juga kan Dengan Oh suami sudah sampai kesitu waktu itu Ketemu terakhir Akhirnya ketemu Karena memang lambat dibawanya gitu Memang dia Ada maksud nggak enak lah gitu kan Akhirnya saya nunggu Sekitar setengah jam Nyampe suami kan turun tuh Habis itu Besoknya saya juang Kayaknya saya nggak mungkin nih Kayak gini-gini terus nih Saya harus di Banda Aceh aja Di Banda Aceh mau ngapain Kata suami kan Karena sebelumnya ada lulus mawe ya Di lulus mawe saya ngajar Dengan suami juga Ngajar Jadi Ya udah Saya jualan aja lah Di pasar Aceh Jadi minggu untuk kejadian Selasa saya langsung buka Toko di pasar Aceh Minggu kejadian Selasa buka toko Hanya dua hari Dua hari Saking traumanya Oke Itu awal mulanya kan Tapi kita ingin lihat ke belakang Sebenarnya Bu Dita ini kan di lulus mawe Kemudian SMA-nya Di lulus mawe juga SMA-nya juga SMA-nya Kemudian pada saat kuliah Jadi Pramugari ya Pramugari Haji Garuda Mungkin bisa diciptakan sedikit Bagaimana awal mula kok Kemudian bisa jadi pramugari Dulu Pernah dengar-dengar tuh Ada dibuka Pramugari Bisa untuk Anak-anak mahasiswa gitu kan Jadi Apa Dengar info dari kawan Dibuka Jadi hari ini dibuka Saat ini saya dengar info Besok udah Penutupan Bawa berkas Kan saya Pengurusan harus ke Loksmawai Cintara gitu kan Jadi Kayaknya Jadi gak jadi nih Ikut gak ikut nih Tapi alhamdulillah Berkas beres Hari itu juga saya Malamar dan Qualified lah lulus Kayak gitu Di tahun 2008 Jadi pramugari Haji Oke Itu sekali ikut Langsung lulus Ikut langsung lulus Oke Dari 2008 Sampai 2014 2014 Setiap tahun jadi Ada pernah off Waktu lahiran anak pertama Setahun Atau dua tahun gitu Berhenti Oke Nah kita kembali ke Awal mulanya kan Karena kasus tadi Kemudian buka toko Nah Kemudian sekarang kan Sudah ada cafe Itu Bagaimana kemudian Dari buka toko Pakaian ini Muncul keinginan Untuk buka cafe lagi Jadi gitu Itu udah panjang Ceritanya Bang Jadi kan Sambil kuliah Jadi dari Senin Sampai Jumat Buat tugas Kuliah Toko S2 Kan banyak tugasnya Jualan sambil kuliah Oke Sabtu Minggu Dibantu Gantian suami datang Suami masih dulu Semua yang ngajar Sabtu Minggu kan libur Bantuin gantian Jaga toko Jadi saya jaga sendiri Jadi berinteraksi langsung Dengan pelanggan Kok seneng Habis itu kok Ada kedekatan Tambah sahabat Tambah kawan-kawan baru Jadi kawan ngobrol Ada yang buat tugas juga Ke toko gitu kan Jadi Ada yang datang ke toko Untuk buat tugas Buat toko Malah kawan-kawan S1 Kan kebetulan Dita hari itu cepat Lulusnya Jadi S1 yang belum selesai Pada datang tuh ke toko Minta bantu buat skripsi Ya kita Ladanin aja gitu kan Tokonya Markas lah Jadi toko itu Sebenarnya untuk buat tugas Jadi tempat kungku juga gitu ya Jadi menikmati aja saat-saat itu Tapi kok merasa Loh kok lebih asik jualan nih Dibanding Nanti jadi dosen gitu kan Akhirnya selesailah kuliah Gak mau lagi jadi dosen Tetap Di Bandai Aceh Kebetulan saat itu Ada rejeki juga Punya anak kan Sebelumnya enggak tuh Balik ke Bandai Aceh Belum dikarunian anak Jadi rejekinya Double lah disitu Karena jualan mungkin lebih santai Gak capek gitu kan Akhirnya Usaha terus berkembang Jalan Ada usaha lain lagi gitu Yang kami jual Sembilan jualan toko Omsetnya lumayan Biarpun kita jualannya di rumah Suami saat itu gak mendukung Gak senang Awal mula suami tidak mendukung Karena suami kan kerja Saat itu kan Jadi dia dulu tahunya Toko itu dibuka Karena mengisi waktu luang Ini kayaknya Waktu udah asik aja ke sana Cuman saya misalnya Suami pergi kerja Saya panggil beca Saya berangkat sendiri ke Nanti suami pulang Saya pulang juga gitu Jadi Tapi suami itu gak senangnya Kalau saya harus belanja Setiap bulan ke Jakarta Dia udah gak senang Pernah satu Kali itu Dia tinggalin saya Dilambat-lambatin Saya diantar ke bandara Sampai ketinggalan pesawat Nah segitulah Jadi Di luar biasa sekali Jadi Saking tidak mendukungnya Dilambat-lambat Sehingga Budita gagal berangkat ke Jakarta Waktu saya aktif Jadi pramugari pun Sudah punya anak Ada juga tingkahnya tuh bang Jadi mendukung Tapi berat hati Gak Gak 100% Mendukung tapi gak ikhlas ya Gitu lah ceritanya Jadi membatin juga Saat itu Konflik ada juga kan Cuman Saya pun orangnya keras Jadi kan Pernah lagi saya Trending di Medan Saat itu untungnya di Medan Tiba-tiba Satu hari lagi bang Satu hari lagi Saya habis itu pulang Trending apa ini? Pramugari Karena kami setiap tahun Kan harus upgrade lancen kan Jadi Itu waktu Mungkin seminggu Kalau gak salah Jadi Tinggal satu hari lagi Setelah satu hari ini Saya pulang Jadi anak hari itu demam Malam Jadi suami Kayak mana cara Saya harus pulang Kayak gitu kan Padahal Sabar satu hari lagi Nah dia dengan panik Dia sendiri Kita denger Denger anak juga sakit kan Akhirnya saya bilang Main struktur Saya minta izin pulang Kalau memang saya gak bisa terbang lagi Tapi gak apa-apa Yaudah Jadi Pihak Garuda Saat itu bilang Itu resiko Kalau kamu gak bisa terbang lagi Itu resiko kamu sendiri Iya Kenapa gak nunggu satu hari lagi Semua teman-teman Saya juga Karena kan terpikir ya Karena yang tahu kondisi Anak kan suami Akhirnya saya pulang Ambil tiket sendiri Dari Medan Balik Bandace Tengok anak Angat-angat biasa Biasa aja Kayak gitu kan Tapi sebenarnya saya heran juga Karena saya kenal dengan suami Budita Perasaan baik-baik aja Tapi barat Melepas istrinya Jadi gak kayak sekarang Kalau sekarang Kayaknya kan total Betul gitu kan Oke Nah Tadi kan ada beberapa kondisi Memang suami berat Pada awal mula Berat untuk Membiarkan Atau bukan ya Merelakan Budita Aktif lah Aktif Artinya dalam bentuk Jadi pedagang atau apa Nah kapan Kapan pertama kali dapat Dukungan penuh Dukungan penuh ini Dari suami Saat itu kan suami Masih bekerja ya Masih bekerja Habis itu sempat Ada kejadian Suami itu Dipangku panjangkan dulu Jadi Terima gaji Tapi udah Tidak ada jabatan Gak ada jabatan lagi Dipedulikan juga Enggak gitu kan Tapi kan kami bertahan Terus gitu kan Sampai saya lahiran Pun bertahan juga Gitu Ada peru-peru dana Operasi Tambahan Saya ada tabungan juga Sendiri gitu Pokoknya Ya kalau uang gaji Sebanyak-banyaknya Kan pas-pas makan Kan bang Tapi maksudnya Kita ada spend Biaya itu ya Dari ini Suami mulai melihat Di situ Jadi udah mulai Gak terlalu cerewet Jadi sampai Akhirnya Waktu itu saya Kepingin beli rumah Gitu kan Kepingin beli rumah Kata suami Uang dari mana Kata dia Sedangkan gaji Pokoknya tenang aja Tapi asisi aja dulu Nanti kok Perkara rumah Bisa kita kumpul-kumpul Gitu kan Saya kalau udah ada Kemauan besar Saya betul-betul tuh Saya kumpulin Akhirnya Bisa lah kami DP rumah Suami bingung juga Dari mana Padahal saya kumpul-kumpul Dari arisan Uang ini Saya kumpulin Kan bonus-bonus ini Saya masukin Semua jadi arisan Besar dapat Oke sebentar Pada saat itu Memang sudah aktif Dalam produk apa Sudah jualan Sudah aktif lah Akhirnya suami bingung Kayak gitu kan Oh iya Jadi juga rumah nih ya Itu belum di PHK Sudah mulai Sedikit lah Mendukung Akhirnya lagi Saya aktif terbang Posisi di Makassar Dengar kabar Tiba-tiba suami Di resign Karena harus Dia ambil beasiswa Dengan S2 Kantornya kasih pilihan Mau sekolah Atau mau kerja Saya bilang Saya bilang Yaudah kita sekolah aja Gak mungkin kita Bekerja terus dengan orang Kita harus upgrade diri Gitu kan Yaudah Putus lah Di PHK lah Istilahnya kan Tanpa persiapan gitu Dengan kami baru Nempatin rumah Masih cicilan bang Jadi kan kita berharap juga digaji Saya bilang Jangan putus asa Bantu Saya jualan Saya bilang kan Kita buka terus cabang Di depan toko saya Usaha Jelbak Ternyata Usaha Saya support terus Dari Makassar Saya kirim-kirim barang Saya belanja ke Jakarta Nanti ada off saya 2 hari Saya bilang sama Perser saya Manager lah Di Garuda Pak Pak Saya mau nginap ke rumah sodara ya Di Makassar Belangkan Oh iya boleh Padahal saya terbang ke Jakarta Nah di Makassar Saya belanja Ketemu Saya kirim tiket suami Suami juga Ini kami ketemu Cuma di Jakarta Belanja Jadi suami bawa pulang Barang dagangan Saya balik ke Makassar Saya terbang lagi gitu Karena offnya lumayan Sampai 4 hari Jadi kalau saya Diam aja di hotel Gitu kan bingung ya Jadi saya Gitulah Curi-curi waktu Saya ke Jakarta Balik lagi Makassar Nanti saya terbang ke Medan Berangkat lagi saya ke Jakarta Jadi ketemu sama suami itu Itu di Jakarta Gitu Nah kemudian Suami jadi ikut berbisnis juga Jadi ikut berbisnis Jelbab Kalau baju kemarin Temis fashion Depannya Misijab Jadi alhamdulillah Saya belum hadir Masih di Makassar Tapi saya yang Promo-promo terus Alhamdulillah Diserbu luar biasa Bahkan Ini yang diserbu Siapa? Ditanya Apa suaminya ini? Itu yang gak ngerti Itu yang belum paham Pokoknya penjualan aja Terserah Penjualan meningkat Pokoknya penjualan meningkat saat itu Bahkan toko saya Kalah jauh berlipat Dibanding jualan Jelbab Jadi saat itu Alhamdulillah Saya bilang Ini bukti Bahwa kita jualan itu Bisa berlipat-lipat Daripada gaji Lebih tenang Suami pun bisa Belok-balik ke Jakarta Jadi gitu Gitu Bang Oke Nah kemudian Kalau sekarang kan Full dapat Ridho lah Dari suami Langsung semua Di ridho Nah pertama kan Dari bisnis pakaian Tadi Bisnis pakaian Kemudian bisnis jelbab Dengan suami kan Kemudian kan Merambah ke bisnis lain Ini Dari Sesuatu yang menarik juga Karena Seseorang yang mengguluti Bisnis pakaian Tiba-tiba Muncul keinginan Di bisnis yang lain Yang tidak ada hubungan Dengan pakaian Sebelum ke bisnis yang lain Saya terjun dulu Ke politik Sebelum ke politik Tadi karena Suami kan Sudah di PHK Saya kayaknya sedih hati Berpikir gitu Tapi Saya bersyukur juga Saat ini Ini kondisinya di saya Alhamdulillah saya siap Ada ide saya Buka cabang ini Malah berlipat-lipat Tapi kondisi perempuan lain Gimana Awalnya kan saya pikirkan Kalau orang lain Gimana Siap enggak ya Kalau tiba-tiba Suami kena PHK Hilang pekerjaan Atau meninggal Sakit tiba-tiba Itu gimana Jadi Karena rasa syukur saya Saya cepat diberikan Hidayah ma'ullah Jadi saya memutuskan Membuka Kita inong Aceh Nah itulah Asal pemikiran Saat itu Jadi kita Oke Jadi aktiflah Di Kia Tujuannya sebenarnya Untuk membentuk Perempuan itu Supaya kreatif Berani lah Untuk berusaha Mengembangkan diri Tapi Kegiatan sosial Kia Pun ternyata Banyak Kayak gitu Banyak Bahkan setiap Jumat Setiap bulan Pokoknya Menonjol Setiap Jumat Ada pembagian Makanan gratis Makanan Sembako Macam-macam Sesuai kebutuhan Kadang ada sampai Pembangunan mushalah Bangun rumah Sampai bangun rumah Ada Oke Itu dananya Dari mana itu Dana dari teman-teman Media sosial Kemudian dari anggota Kadang kita Bantu Jejaring Kolaborasi dengan Organisasi lain Oke Dan itu Terus berlanjut Sampai sekarang Terus berlanjut Sampai sekarang Walaupun sekarang Sejak covid kan Sudah meriah dulu Tapi Setiap Jumat Tetap di stikomah Masih ada Oke Nah kemudian Dari kita inong Aceh Tadi Berlanjut ke Politik Tergeraknya Politik karena Mungkin teman-teman Melihat saya kan Aktif di sosial Jadi banyak sekali Tiap malam tuh Harus balas Cet-cet orang yang Curhat masalah Inilah di kampungnya Masalah inilah Profesinya Masalah inilah Dengan suaminya Saya Semua Semua ditampung Bukan cuma Bersalah pemberdayaan ekonomi Tapi pemberdayaan Hubungan dalam keluarga Juga diterima Itu gak tau Karena kan orang yang Nge-chat saya Sampai pernah saya nangis Dengan suami Saya kasih hp Gitu kan Tapi gak mau lagi lah Jadi ketua kia Kenapa Kok berat-berat kali Masalah hidup orang Gitu kan Gak apa-apa Disinilah kita berbuat Kata suami kan Makanya Suami kasih semangat Kok saya kayaknya Rasanya udah gak kuat Tapi karena suami mendukung terus Yaudah Saya jalanin aja Makanya dipikir Yang sanggup aja Yang gak sanggup dipikir Jangan dipikir Karena kita Ada orang Kalau orang Cerita masalah Kita ikut terbawa Jadi saat itu saya pikir Yang sanggup saya buat Saya buat Yang gak sanggup saya buat Yaudah Saya bawa tidur aja Karena gak mungkin Saya bantu semua Saya kan keterbatasan Karena kami memang Gak ada pegang dana Dari pemerintah Atau ada donatur besar Itu gak ada Memang murni dari Ibu-ibu Jadi yang bisa dibantu Kita bantu Akhirnya Saya melihat Terlalu Pemerintah geraknya Terlalu lambat Saya lihat Habis itu Yang mewakili-mewakili pun Tidak mewakili Saya sering japri Misalnya Nomor satu di Aceh Tapi jawabannya Tidak memuaskan hati saya Malah saya kecewa Kemudian Pernah saya dipanggil Duduk dengan staff ahli Disuruh Saya berpikir Kamu kok dikasih uang Berapa ya Dua miliar Sanggup kamu tuntaskan Sekarang bukan masalah uang bang Merubah mindset masyarakat itu Bagaimana Oh kalau kamu jawab kayak gitu Berarti kamu betul Dipikirnya saya maunya uang gitu Baru berjalan Saya berpikir Gitu kan Jadi saya Sebenarnya Bertolak nih dengan pemerintahan Jadi Karena saya kesal Bukan bertolak Artinya Jadi oposan dengan pemerintahan Tidak Tidak sehidu dengan cara pikir Gemas Tidak sejalan Jadi kalau kayaknya saya Cuma kritik-kritik mereka aja Ngadu-ngadu mereka aja Kayak gini-gini aja Tidak didengarkan Saya turun lah Awalnya juga Bukan saya yang mau turun Saya menurunkan Ada Ketua kita di Aceh Utara Kebetulan kan di Aceh Utara Yang susah-susah ya Yang banyak laporan gitu kan Tapi Menurut masukan teman-teman Kalau saya gak turun Gak akan kuat gitu Jadi Saya turun lah Terakhir kok jadinya terbalik Saya malah ke Aceh Utara Yang kawan di Aceh Utara Malah naik ke DPRA Untuk Aceh gitu kan Jadi ketukar gitu Yaudah lah Saya jalanin aja lah Gimana Saya harus pindah KTP Bulat-balik ke sana Saya pikir Kalau saya yang Mendampingi Akan kuat gitu Karena saya kan Dekat dengan Adalah yang saya dekat Kayak gitu kan Oke Bu Dita Kan tadi udah Maju ke DPRK Lo semuanya Aceh Utara Aceh Utara Aceh Utara Dan Rupanya pada saat itu Belum beruntung Belum lulus Kenapa Belum lolos Bisa diceritakan kira-kira Dimana yang kurang Sehingga Belum lolos Padahal Kalau dilihat kan bang Saat itu Saya termasuk kandidat yang kuat Karena saya Bisa mengumpulkan masa Ramai gitu Tanpa sembunyi-sembunyi Tanpa kasih-kasih amplop Karena apa Saya mengumpulkan masyarakat Terutama ibu-ibu Saya Saya berikan pelatihan Saya berikan Apa yang ada ilmu-ilmu Saya kumpulkan Mereka Dan mereka Antusiasnya besar Katanya inilah yang kami perlu Daripada dikasih sarung Dikasih ini Gitu-gitulah kan Jadi optimis Saat itu ada Tapi saya bilang sama suami Suami juga bilang Kalau gak terpilih pun Itu udah terbaik untuk saya Pada saat gak terpilih Kalau terpilih itu jalan Allah Yang penting jangan memaksa Jangan kita pakai cara Yang belok-belok lah Mengalir aja gitu kan Kalau gak terpilih itu terbaik dari Allah Kalau terpilih pun itu yang terbaik Jadi kami gak pernah Apa ya Gak pernah menghitung Gak pernah mencoba Jalan ini jalan itu Beli suara itu gak pernah Jadi kami lurus aja Alhamdulillah suara ada juga Tapi ya Gak cukup untuk menang Oke Dan ini mungkin pernayaan yang menarik Saya selalu tertarik Dengan pernayaan saya ini Ini udah maju nih Ketika maju Kita tentu butuh Dana Ya Dana Mengumpulkan masyarakat Dan sebagainya Bagi Ibu Dita sendiri Apakah merasa Berat ini setelah Kampanye Kemudian tidak terpilih Dari segi Dana ini Karena dana yang saya kumpul Kan waktu saya Buat kampanye Seperti itu Di era lain Minta juga dibuat seperti itu Karena bukan daerah dapil saya Saya pungutlah biaya Jadi dari biaya itu Saya putar baliklah Ke daerah dapil saya Jadi Beputar-putar Sampai saya ke Aceh Selatan Ke Biren Saya hadir gitu Padahal saya bukan caleg disana kan Atau ada caleg di Sigli Minta bantu Saya berbayar Karena itu bukan dapil saya kan Uang yang saya dapat Ya saya putar lagi Buat Aceh Utara Jadi sebenarnya Gitu-gitu Tapi kayak uang minyak Habis itu Toko saya jadi yang gak terkontrol Gitu kan Otomatis Jauh lah Drastis Penjualannya itu memang Hampir tidak ada Gitu kan Karena tidak terurus Karena gak terurus Gitu kan Akhirnya Kami memutuskan Hari itu Satu mobil Lepaskan Mobil lepaskan lah kan Karena Sudah Kepalang tanggung nih Maju Kami juga optimis Karena melihat Masyarakat saat itu Kayaknya yakin aja Mendukung kita Kemana-mana gitu kan Termasuk kandidat kuat lah Gitu Jadi Apa Yaudah Tapi saya gak pernah hitung Gak pernah kami detilkan Dengan suami Yang Karena kami bilang Masyarakat Kami ikhlas nih Kami ikhlas Yaudah Berarti itulah yang Sedekah kami berikan Gak lewat Nggak apa-apa Nanti Allah sendiri Yang akan memberikan Gitu Oke Sudah Sudah pernah ikut Sudah pernah ikut Kemudian tidak terpilih Ini ke depan Masih Mau ikut lagi Atau gimana Kayaknya sudah saya rasakan ya Kekecewaan ada gitu ya Kekecewaan Jadi setelah tidak terpilih itu Tahu yang mana benar-benar Mendukung sama enggak Jadi bukan kecewa dengan Tidak terpilihnya Tapi kecewa dengan Ya manusianya itu Masih ada gitu kan Maksudnya Kalau memang tidak mendukung Yang tidak aja Tapi jangan Yang bermuka-bermuka dua Jadi saya belum sampai Ketahap itu Bisa memilah orang Mana yang baik Mana yang apa Jadi Dan saya Sudah tidak menarik lagi Politik ini gitu ya Karena ternyata Saat saya jatuh di politik Saya berusaha bangkit tuh lah Makanya terbentuk cafe tuh bang Oke Atau sehat Udah down tadi Toko baju Saya udah nggak sanggup juga belanja Gitu kan Jadi saya bantu Jualan punya Mama Di Loksmawe Kan ada yang geprek Jadi kalau Mama pulang Saya open PO aja Tapi kok rame gitu ya Jadi saya buat inovasi-inovasi menu terbaru Ada bakso Ada ini ada itu Karena lagi suhu politik panas Saat itu Saya buat lah namanya Sesuai dengan kondisi politik saat itu Cafe-nya aja Cafe Akal Sehat Menunya ada ayam geprek 02 Bakso Hoa Mi Huruhara Pokoknya Macem-macem Mi Manohara Huruhara Huruhara Apa Estelar KPU Banyak lah Pokoknya berhubungan dengan Apa Dengan Sampai ada otak-otak cebong Otak-otak cebong Otak-otak cebong Jadi kan Jadi cukup fenomenal Gitu kan Ada Apa Spagetti Ngabalin Semua Mijainudi 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 ke TV Apa Ke TV Lokal Bisa gitu Mantan caleg Buka lagi cafe Dan bakit kembali Oke Jadi ingat ini Seperti Leluconnya Salam pasar pagi Yang mengatakan bahwa Bagaimana Suara kita Jumlah tim sukses Suara yang kita dapat Itu jauh di bawah Dari jumlah tim sukses Yang kita punya Nah oke Nah di bisnis cafe Sekarang ini ada Apa ini Rencana-rencana Kedepan ini Ya habis itu Kemarin waktu saat terpuruk Pun ada kawan-kawan ya Yang membantu gitu kan Kasih pinjam modal Memang saat itu Langsung saya balikan kan Waktu memputar Saya balikan ya Saya ikut usaha lagi Yang di sekarang Kayak gitu kan Akhirnya saya lihat Di usaha ini Saya bisa Di bisnis ini Saya bisa banyak Membantu orang ya Habis itu saya gak Mengorbankan lagi keluarga Kalau dulu kan Anak pasti terkorban gitu kan Akhirnya Saya tutup Pasar Aceh Saya fokus jualan di rumah Cafe Ibu yang lanjutkan kan Tapi saya tetap promosi Akhirnya Dari usaha ini lah Saya bangkit Bisa keliling dunia Bisa dapat Keliling dunia Keliling dunia ini Kemana aja Ke Hongkong Korea Kemarin kita ke Spanyol ya Ke Barcelona Tapi karena Jadi suami dibawa juga Kemarin belum dibawa Karena masih Menyelesaikan studi Oke Jadi berangkat dengan orang tua Gitu kan Umrahkan orang tua Udah gitu kan Jadi dalam waktu singkat Alhamdulillah Dunia ini kayak terbalik cepat Oke Cepat sekali gitu Nah ini kan luar biasa sekali Luar biasa sekali Mungkin bisa dibagikan Kepada Signori Bender Apa sebenarnya Kiat-kiat dari Bu Dita ini Untuk bangkit ini Atau Kiat-kiat bagaimana sebenarnya Mau ngelola sebuah bisnis Ya intinya dalam berbisnis itu Kalau jatuh Bangkit lagi Jatuh 9 kali Bangkitnya harus 10 kali gitu Jadi gak boleh ada kata menyerah Baper tuh Itu gak ada gitu kan Kalau gak dapat dengan cara ini Pikir cara lain Tapi tujuan fokus goal tuh tetap sama Cuman jalan kita tuh Ya mungkin kalau saya kemarin jualan baju Segini maju saya Tapi kalau saya mau aja ke politik Harapan saya Kan goal saya Impian saya tetap satu gitu kan Mungkin tujuannya Caranya ini beda-beda Dengan cara ini saya gak dapat Saya putar lagi Pokoknya jangan menyerah gitu Dan konsisten dan fokus gitu Jangan lupa berbagi Habis itu lakukan aja Semua kebaikan itu dengan ikhlas gitu Jualan pun kan kita harus berbagi juga Jangan semua dibisnisin gitu kan Saatnya berbagi kita berbagi Tapi kok berbagi emang betul-betul ikhlas gitu Jadi nanti Allah sendiri yang akan kembalikan gitu Oke Kemudian Sebenarnya waktu kecil dulu Sudah punya bakat bisnisnya atau belum? Baru sadar-sadarin sekarang Kayaknya ada gitu Sadarnya baru sekarang Karena kan gak pernah ada cita-cita jualan Dan basic orang tua juga gak ada yang jualan Tapi mama ada bawa-bawa Misalnya Bawa-bawa tupperware Kayak ibu-ibu Itulah di rumahnya semua merek ada Untuk-untuk pakai sendiri kan Tapi ya barangnya gitu-gitu aja Tapi kalau saya gini Nanti saya lihat Mama Lagi gak ada orang gosok Saya bantu gosok Tapi orang tua saya Mengajarkan gini Kalau saya melakukan lebih Apa yang orang bayar Segitulah orang tua bayar saya Jadi saya dibayar juga Kayak orang gosok Oh rupanya saya udah cari uang di rumah Jadi kalau mama saya buat kue Saya jualin aja gitu Di pinggir jalan Kalau kakak saya malu gitu Mungkin orang lain juga malu Tapi saya dibayar nih gitu kan Udah suka uang dari rumah Kue diproduksi di rumah oleh orang tua Untuk buka-buka puasa Tapi saya mau jualin Karena dibilang nanti Satu hari dapat seribu Misalnya kan Anak-anak kan senang gitu Saya udah mulai senang Uang tuh dari kecil gitu kan Jadi orang tua Pun mengajarkan Biarpun kamu anak Kalau kamu kerja Ya dapat Berapa orang bayar Kan orang tua Sekarang eh namanya Nak bantu mama lah Rupanya tidak menimbulkan motivasi Sempat orang tua juga Buka usaha produksi VCO Di rumah Itu sampai ekspor keluar kan Saat itu besar-besaran lah Orang Malaysia ambil rumah kami Itu yang ngukur kelapa bang Karena gak cukup tenaga Saya sama adik ikut ngukur kelapa Berapa orang dibayar Kami dibayar gitu Jadi alhamdulillah Tabungan saya masih muda pun ada Jual pulsa Itu baru saya sadarin Belakang-belakangan ini ya Berarti dari dulu Saya udah tahu cari uang Ya dari kecil udah suka uang Udah suka uang Dan mungkin perlu diajarkan Kepada generasi sekarang Lebih baik Suka uang Daripada suka game Ya kan Mobile Legends Apalagi PUBG Sekarang Domino Slot gitu Jadi mungkin sekarang memang Dan kita berharap Generasi kita itu Lebih serius melihat Bahwa Sesuatu juga sebenarnya Tidak terjadi mendadak dandut Walaupun ide berjualan itu Pada saat besar Tapi sebenarnya Sudah terpukul Sudah terpukul Makanya orang tua Perlu memotivasi anak Kayak gitu Jangan karena anak Orang aja semua yang kerjain Kan dia bayar orang Anak untuk apa kerja Tapi saat kita dilibatkan Ada rasa kepuasan tuh Eh ternyata saya hari ini Dapat uang 50 ribu Sudah di ngukur kelapa Padahal tangan dah merah-merah gitu kan Nanti ditanya lagi Mau lagi ngukur kelapa Sanggup lagi 100 Sanggup Jadi kayak gitu Memberdayakan Jadi ada jiwa Kita gak malu lah Itu saat besar pun Dulu ngukur kelapa Dapat uang banyak Kenapa Malu gitu kan Yang penting cari uangnya halal gitu Oke Ibu Dita Ini kalau misalnya Kembali muda Kembali katakanlah Di usia Sekarang masih muda juga Lebih muda lagi Di umur 20 tahun Apa yang akan Ibu Dita lakukan? Ya Merubah impian dulu ya Jadi kan dulu cita-citanya tuh Misalnya kantoran Dosen Pokoknya pergi-pagi pakai seragam gitu kan Jadi fokus saya ke sana Saya bilang sama suami Kenapa gak dari gadis dulu Saya buka toko gitu ya Mungkin belum menikah dengan Abang ini Saya udah ada rumah ya Saya udah ada mobil Dan itu yang saya Gandeng terus kawan-kawan saya Yang ada jiwa Semangatnya berubah lah gitu kan Saya bilang Dek Kalau kakak sekarang Udah mikir susu anak Udah mikir kredit rumah ya Jadi cita-cita tuh Apa Maksudnya Agak terbatas gitu Kalau kalian mau bergerak dari sekarang Rumah terbeli Mobil terbeli Dan Saya banyak mencetak Teman-teman yang masih single Terbukti Apa yang saya bilang Saat mereka dengar Iya kak ya Betul yang kakak bilang Nih kami udah beli mobil jazz Gitu Udah bangun toko sendiri Malah lebih cepat larinya Tapi gak ada yang disesalkan Karena ini kan semua bagian dari Pembelajaran gitu Oke Nah yang terakhir Ada harapan yang ingin disampaikan kepada Terutama ibu-ibu nih Kita inong Aceh ini Bukan cuma ibu-ibu ya Semua Semualah Jadi Untuk teman-teman semua Kita kan gak pernah tahu nih Nasib baik Atau nasib buruk apa Yang akan terjadi pada kita Jadi gak ada salahnya Kita mempersiapkan diri Sebaik-baiknya Bukan berarti suami kita tuh Gak menafkahi kita Atau tidak mampu gitu Bukan bang Jadi mindsetnya banyak yang salah Si Dita capek kerja Karena suaminya gak menafkahi gitu kan Jadi mindsetnya salah Sekarang suami pun bekerja Saya juga bekerja gitu Tapi ada Kadang impian kita Atau safety kita Untuk masa depan anak-anak Karena kita nasib tadi Bangnya gak ada yang tahu Jadi gak ada salahnya Mempersiapkan Gitu aja sih Kalau saya Kayak belajar Menambah kreativitas Mencoba jualan-jualan Biarpun di rumah Kalau menghasilkan Gak mengganggu pekerjaan Kenapa gak dicoba gitu Baik Ibu Dita Terima kasih Sudah bersedia hadir Di channel Armiyadi Sik Nori Luar biasa tadi Bincang-bincang kita Dengan Ibu Dita Wanita yang Full kreatif Dan sebenarnya Orang-orang yang sukses itu Juga tidak terlalu hebat Persoalannya adalah Mereka Lebih cepat Lebih giat Dan lebih berani dari kita Oke Semoga saja Perbincangan kita Dengan Ibu Dita hari ini Mampu memberi Inspirasi kepada kita Mampu memberi Inovasi kepada kita Untuk Selalu aktif Terutama kepada Ibu-Ibu Bahwa Walaupun suaminya Berkerja Ibu-Ibu juga Perlu ada Kreativitas Semoga ada Dari pengalaman-pengalaman Banyak orang Ada satu dua Yang bisa Menginspirasi Orang lain Sehingga juga Bisa mencapai kesuksesan Baik Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax